Intro Terima kasih Pemirsa Anda kembali menyaksikan Kominfo Diosrum Pemirsa Kementerian Komunikasi dan Informatika mengembangkan pendekatan berbeda kepada masyarakat dalam menyampaikan berbagai program pemerintah Pendekatan melalui komunikasi langsung atau tetap buka pada masyarakat ini sudah dilakukan 7 tahun terakhir sejak tahun 2017 melalui kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia dengan Kementerian Agama dengan memberdayakan penyuluh agama dan tahun ini Pemirsa hampir 390 orang direkrut dari 230 kabupaten kota yang ada di Indonesia dan dilakukan pelatihan di 13 balai diklat dari beberapa provinsi dan untuk mengetahui bagaimana pelatihan penyuluh informasi publik ini kita akan berdiskusi bersama dengan Bapak Hashim Gautama selaku Direktur TKKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia Assalamualaikum, selamat sore Pak Hashim Ya, waalaikumsalam, wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore Baik, sehat Pak Hashim Sehat, Alhamdulillah, sehat Alhamdulillah Baik, Pak Hashim ini sudah kita mengetahui bahwa Kementerian Kominfo berkolaborasi lagi dengan Kementerian Agama melakukan pelatihan penyuluh informasi publik Namun Pak Hashim di awal kita akan bahas dulu kira-kira apa alasannya Pak Hashim di saat sekarang ini segala sesuatu sebenarnya bisa kita lakukan melalui online begitu Pak ya, tidak harus tatap muka tapi kenapa Kementerian Kominfo ini dalam pelatihan informasi publik melakukan secara langsung begitu atau tatap muka Pak Hashim apa alasannya? Ya, memang dengan dampak positif dari era digitalisasi ini kita semakin banyak cara ya untuk berkomunikasi tadi bisa memang lewat online lebih mudah tapi memang ada juga daerah-daerah yang memang belum terpapar oleh internet ya, sehingga kita masih mengadakan pertemuan-pertemuan tatap muka kayak gitu ya, sehingga kita bisa langsung menyampaikan karena kenapa keadilan informasi ini tetap perlu dijaga oleh pemerintah ya supaya daerah-daerah yang memang belum terpapar internet tadi menerima juga ya, apa saja program pemerintah, rencana pemerintah seperti itu ya, sehingga mereka bisa memberikan input, masukan ya, apa saja yang mereka perlu terinformasi dengan kegiatan tadi dan juga kita lihat juga bahwa tersampainya dampak negatif dari internet ini juga bisa jadi mereka perlu diliterasi lebih awal ya karena ya tersebanyak hukus dan lain-lain itu kadang-kadang juga menyebar ya, baik dengan sarana internet maupun lewat tatap muka juga jadi jangan sampai nanti keduluan hukusnya begitu ya kita perlu juga menyampaikan itu secara langsung ya ini keunggulan yang dari tatap muka ini sehingga melalui penjuru informasi publik ya dianggap wilayah-wilayah yang memang efektif ya wilayah yang belum terpapar internet atau wilayah-wilayah yang jauh sehingga, atau istilahnya itu daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal ini bisa juga menikmati informasi atau menerima informasi yang seharusnya mereka terima ya, terkait dengan perkembangan atau pembangunan di Indonesia demikian baik, itu adalah alasan bagaimana Kementerian Kominfo bukan hanya melakukan penyuluhan secara online tapi juga secara offline atau tatap muka baik Pak Hashim, pelatihan informasi publik ini apakah hanya materinya mengenai kegiatan pemerintah atau program dari pemerintah atau bahkan dari kita juga memberikan pelatihan keterampilan begitu Pak, bagi setiap penyuluh iya, pelatihan yang kami lakukan ini kombinasinya banyak ya tentunya terkait dengan konten-konten atau substansi program pemerintah ya tetapi selain itu kami juga melatih keterampilan untuk membuat konten-konten lain jadi mereka bisa buat konten sendiri seperti itu nah ini perlu juga dilatih dalam pelatihan yang kita lakukan dengan Kementerian Agama dengan begitu mereka terbiasa ya nantinya dengan buat konten memang tidak semua nantinya akan membuat konten sendiri tapi kita latih mereka supaya kreatif begitu ya terinovasi untuk menyampaikan dengan cara-cara yang lain juga atau dengan tampilan-tampilan konten yang variatif seperti itu nah selain itu juga kami melatih mereka ini juga untuk menggunakan aplikasi, aplikasi pelaporan karena pelaporannya sendiri karena pelaporannya ini sebulan sekali minimal ya jadi mereka juga perlu juga berlatih bagaimana melaporkan hasil-hasil yang mereka mereka pertemuan tata mukanya ya dengan foto kemudian membuat laporannya kemudian mengunggah seperti itu mengisi aplikasi yang ada aplikasi pelaporan tadi sehingga mereka jadi terbiasa sebenarnya dengan pola-pola digital seperti itu baik lalu mengenai peserta nih Pak Hashim apakah dari kita pada tahun ini Kementerian Kominfo dan Kementerian Agama hanya memfokuskan pada peserta yang penyuluh agama atau mungkin ada lembaga lain yang masih ada hubungannya dengan pelatihan tersebut Pak Hashim iya pelatihan ini memang kita khususkan bagi penyuluh agama ya agar setelah dilatih mereka akan melaksanakan tugas sebagai penyuluh informasi publik karena memang kolaborasinya kami dengan Kementerian Agama ya sejak 2017 tadi ya jadi sementara ini memang kami baru menyentuh penyuluh agama namun tidak menutup kemungkinan ya terutama untuk tahun ini kami mencoba untuk berekspansi lah seperti itu ke penyuluh-penyuluh yang lain ada penyuluh pertanian atau penyuluh sosial seperti itu untuk bisa menjadi mitra strategis kami dalam melaksanakan diseminasi ke wilayah-wilayah terluar seperti ini dan melihat juga ya bagaimana keberadaan sangat berpengaruh ke masyarakat seperti itu yang penting kita ingin menyampaikan ini ke masyarakat secara luas dan bisa kerjasama memperluas penyuluhnya ini dengan penyuluh dari Kementerian Kementerian lain demikian baik ada 13 daerah yang dilakukan pelatihan penyuluh informasi publik pada tahun ini dan minggu ini sudah masuk daerah ke-12 dari semua daerah tersebut Pak Hashim sejauh ini seperti apa tantangan yang dirasakan dalam memberikan pelatihan penyuluh informasi publik ini terkhusus bagi masyarakat di 3T yang mengalami keterbatasan teknologi Pak iya tantangan untuk penyuluhnya dan juga untuk masyarakat ini memang berbeda ya kalau untuk masyarakat tantangannya mereka ingin tahu banyak lah terkait dengan substansi apa konten-konten yang bagus gitu ya konten-konten yang memang mereka butuhkan seperti itu untuk bisa dipenuhi oleh penyuluh informasi publik selain itu penyuluh informasi publik ini juga punya tantangan tersendiri ya terkait dengan bagaimana mereka nanti melaporkan kegiatan kemudian kadang-kadang gitu ya sinyalnya nggak ada gitu kecil ya lama dan sering putus seperti itu ya ketika mereka mau melaporkan yang tadi yang sebulan sekali minimal ya sehingga terlambat gitu pelaporan nah ini juga menjadi tantangan untuk mereka selalu kontak ya dengan kami juga waktu mereka melakukan diklat juga ya karena daerahnya itu daerah jauh gitu asal dari penyuluh ini sehingga mereka harus ada yang naik kapal dulu ya kemudian harus hingga dulu kemudian naik darat lagi gitu ya untuk menuju tempat pelatihannya ya pelatihan di klub itu sehingga ini merupakan perjuangan tersendiri bagi PIP ya untuk bisa mengikuti pendidikan dan latihan tadi baik itu adalah tantangan atau keterbatasan dari segi sarana-prasarana lalu kalau dari segi SDM-nya Pak Asyim setelah kita melakukan pelatihan ini bagaimana mereka menerima beberapa pelatihan mungkin yang berkaitan juga dengan penggunaan aplikasi apakah ini menjadi tantangan juga bagi Kominfo dan juga Kementerian Agama Pak memberikan pemahaman terhadap SDM yang ada di setiap provinsi tersebut Pak Asyim ya betul jadi karena SDM ini penyuluh agama ya mayoritas memang tokoh-tokoh agama atau setidaknya key opinion leader ya dalam aspek keagamaan sehingga mereka juga apa ya literasi digitalnya juga masih perlu diangkat setinggi mungkin gitu ya untuk bagaimana berinteraksi dengan aplikasi yang ada dan ketika pelatihan itu terasa bagaimana kita Pak ya membuat mereka jadi familiar jadi terbiasa seperti itu yang biasanya juga mungkin gak terlalu ya apalagi dengan aplikasi pelaporannya seperti itu jadi kita ingin mereka melatih dengan sungguh-sungguh juga ya dan praktek juga untuk bisa mereka terbiasa dengan aplikasi tadi demikian baik kalau hubungannya dengan hak akses mungkin Pak dengan Diskom Info di setiap provinsi bagaimana sejauh ini Pak setelah kita melihat perkembangan yang ada di lapangan pelatihan PIP ini Pak ya untuk dengan Dinas Kom Info di provinsi ya kami sebenarnya melaksanakan monitoring evaluasi ya terhadap program PIP ini jadi bagaimana masyarakat itu menerima manfaat ya dari penyebaran atau diseminasi informasi yang dilakukan oleh PIP dan monitoring ini memang dilakukan oleh Kementerian Kom Info dan kami apa namanya dengan terkait dengan masyarakat yang bekerja sama juga memberitahukan juga ya kepada Dinas Kom Info provinsi terkait gitu kalau memang ada kegiatan seperti ini jadi secara dampak memang secara tidak langsung kepada Dinas Kom Info-nya tapi secara langsung kepada masyarakat karena memang kita ingat bahwa PIP ini adalah penyulur agama yang di Kementerian Agama ini Kementerian yang sifatnya vertikal seperti itu ya jadi tidak punya kantor di provinsi apa namanya tidak bukan di pemerintah daerah ya di wilayah provinsi, wilayah kabupatennya jadi punya kanwil sendiri, punya kantor sendiri di tiap kabupaten kota sehingga kami yang melakukan Kementerian Kom Info sendiri kemudian Kementerian Kom Info yang melakukan informasi kepada Dinas Provinsi Dinas Kom Info ya untuk terkait kegiatan ini demikian baik setelah dilakukan pelatihan nih Pak Asyim apakah di tahun berikutnya kalau dilihat-lihat kita akan menambah jumlah daerah untuk pelatihan PIP atau mungkin dari kotanya akan ditingkatkan lagi itu bagaimana pertimbangannya Pak? ya betul jadi terkait dengan daerah yang dicapai ini kita di indikatornya adalah jumlah kecamatan jadi memang jumlah kecamatannya masih akan naik terus ya untuk tahun ini targetnya 700 ya dan akan nambah terus untuk tahun depan ya sehingga untuk penyebaran informasi itu sehingga tersebar luas ya tidak apa namanya dengan jumlah kecamatan tadi dan untuk kementerian apa namanya Kementerian Kom Info sendiri bagaimana merekrut ya tidak hanya dari nantinya tidak hanya dari penyuluh agama tapi juga dari penyuluh-penyuluh lain karena dari ruang lingkup kecamatannya memang akan tambah banyak gitu selain itu juga selain ruang lingkup kecamatan kami juga ada indikator terkait dengan jumlah tetap mukanya juga sehingga jumlah tetap muka akan bertambah yang untuk tahun ini sebanyak 37 ribu tetap muka gitu yang akan dilakukan sebagai target sebagai indikator target kami kemudian juga untuk tahun depan ada 42 ribu sehingga semakin apa ya luas daerah cakupannya semakin banyak jumlah tetap muka yang ditargetkan demikian baik setelah dilakukan pelatihan kepada beberapa peserta tersebut ke depannya seperti apa Pak Asim apakah kita akan kembali melihat atau mengawasi peserta yang sudah dilakukan diberikan pelatihan tersebut bagaimana perkembangannya atau sudah selesai pada saat pelatihan yang dilaksanakan di Balai Diklat saja ini Pak iya kami melakukan berdasarkan permintaan dari kementerian lembaga lain seandainya ada isu-isu khusus ya yang muncul di tengah tahun gitu ada substansi yang mesti disampaikan segera maka kami melakukan pelatihan di pertengahan tahun tersebut dan langsung dengan melakukan secara online memang tidak mudah ya karena mereka ini harus berkumpul dulu di Ibu Kota Kupaten atau di mana yang punya akses internet ya kita sepakati waktunya dengan para PIP dan kemudian kami membuat webinar ya atau misalkan workshop secara online ya pertemuan secara online untuk bisa menyampaikan substansi yang update tadi ya substansi yang mesti disampaikan kepada para PIP atau kepada masyarakat nantinya demikian jadi supaya update terus ya dan kita mengikuti atau melayani kementerian atau lembaga lain yang memang menginginkan ada substansi baru yang perlu disampaikan kepada masyarakat jadi bisa apa namanya dinamis lah gitu ya konten-konten yang disampaikan kepada masyarakat itu demikian baik terakhir ini Pak Syem bisa disampaikan kira-kira apa harapannya untuk pelatihan PIP tahun berikutnya ya Pak ya harapan kami PIP tetap semangat ya karena ini pekerjaan yang luar biasa kontribusi luar biasa dalam membangun bangsa ya memeratakan informasi mencerdaskan kehidupan bangsa kemudian juga untuk pembangunan bangsa ini ya sesuai dengan amanat konstitusi dan juga bagi masyarakat yang nanti menerima informasi dari PIP juga ikut menyebarluaskan juga ya apa yang menjadi target pemerintah apa menjadi capaian-capaian pemerintah seperti itu dan juga supaya masyarakat tahu benar ya perkembangan-perkembangan yang ada dan juga untuk bisa harapan kami untuk bisa menghindarkan dari berita-berita hoax ya berita-berita yang mungkin perlu ditangkal sehingga masyarakat bisa percaya pada pemerintah ya kemudian juga reputasi pemerintah ini tetap tinggi dan menjadi harapan kita semua demikian terima kasih baik tentunya kita berharap pelatihan PIP ini tidak hanya berhenti di tahun ini tapi tahun-tahun berikutnya untuk mengembangkan kemampuan digital digitalisasi masyarakat di Indonesia terima kasih Pak Hashim Gautama selaku direktur TKKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia sudah berdiskusi bersama dalam Kominfo Newsroom pada sore hari ini baik Bapak terima kasih selamat melanjutkan aktivitas selamat sore Pak Hashim selamat sore terima kasih baik Pemirsa itulah dialog kita bersama dengan Bapak Hashim Gautama selaku direktur TKKP Kementerian Kominfo Republik Indonesia yang juga mengakhiri kebersamaan kita dalam Kominfo Newsroom kali ini dapatkan berbagai informasi Kominfo Newsroom dalam kanal GPR TV atau melalui sosial media GPR TV.id dan Pemirsa jangan lupa dukung terus di Migrasi TV Digital bersih gambarnya jernih suaranya dan canggih teknologinya saya Mona Azaninsa pamit selamat sore dan sampai jumpa Sampai jumpa di video selanjutnya